Intro Dipersembahkan oleh Pembesar DTK ISU Kerotakan, Presiden Jokowi Dodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto malah pamer kemesraan. Dengan saling lempar pujian di berbagai kesempatan, Presiden Jokowi memuji Prabowo sebagai padron sujati, Jokowi juga mergaskan dirinya dengan Prabowo saling menghormati, saling percaya dan saling pengertian. Serupa Prabowo menyebut Jokowi adalah negarawan sejati dan guru politik baginya. Sehingga siapapun yang mencubit Jokowi, seluruh kader Partai Gerindra ikut merasakan. Benarkah hubungan Jokowi-Prabowo baik-baik saja seperti yang terlihat? Apakah pernyataan Prabowo yang pilih belajar dari Jokowi ketimbang ahli, baik buat demokrasi? Inilah kontroversi selengkapnya seni memahami Jokowi Prabowo. Bersama saya, Zylvia Iskandar. Saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar. Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Bapak-Ibu semuanya sangat beruntung dipimpin oleh Jenderal Purnalaman Prabowo Subianto. Kenapa saya bersatu dengan Pak Jokowi? Karena saya percaya beliau hatinya merah putih. Jiwanya untuk rakyat Indonesia. Rasa percaya saya bahwa ke depan dengan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Indonesia dengan keberlanjutannya akan mampu meraih cita-cita Indonesia Maju, Indonesia Emas di 2045. Kalau Pak Jokowi dicubit yang merahsakan seluruh Partai Gerakan Indonesia. Bersama saya, Zylvia Iskandar. Terima kasih sudah dikontrol versi. Merdeka. Berikutnya juga ada peneliti badan riset dan inovasi nasional atau BRIN, Prof. Iqrar Nusa Bakti. Prof. Iqrar, selamat malam. Dan juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya Masoto. Terima kasih sudah dikontrol versi semuanya. Baik, Bang Habib, kenapa sih belakangan Pak Prabowo perlu untuk mengklarifikasi bahwa hubungannya dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja? Ya, sebenarnya ini bukan baru ya komunikasi seperti ini dan sering sekali disampaikan Pak Prabowo bahkan sejak zaman dahulu ya. Dan jadi Pak Prabowo itu selalu mengajarkan bahwa kita antar elit ini haruslah rukun ya. Apalagi setelah Pak Prabowo bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi sebagai menhan lima tahun terakhir dan kemarin maju dengan putranya beliau. Maka hal yang sangat wajar beliau menyampaikan narasi-narasi bahwa memang persatuan itu penting. Karena itu saling hormat menghormati ya, antar elit adalah sebuah keniscayaan. Zaman dahulu pun ya, di tengah situasi berkontestasi saja Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa melarang kader-kadernya ya untuk menyerang sosok pemimpin yang berbeda apa namanya, berbeda posisi ya, berbeda kubu politik dalam konteks pribadi ya. Bukan hanya dengan Pak Jokowi ketika dulu berkontestasi misalnya dengan Pak Jokowi dan ada Ibu Mega dan lain sebagainya, Pak Prabowo tegas-tegas dan itu selalu diwanti-wanti. Intinya Pak Prabowo menginginkan ya, elit-elit kita ini bersatu. Kenapa? Karena potensi kita begitu besar untuk diabaikan. Yang dia bilangkan di awal bahwa berbagai indikator dari berbagai apa namanya institusi mengatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi negara besar asal ya, elit dan rakyat yang bersatu. Berarti kan dari dulu hubungannya baik-baik saja nih Bang Habib. Jadi pertanyaan saya kenapa perlu dipertegas lagi kalau baik-baik saja? Justru biasa saja kalau Anda ikuti setiap pernyataan Pak Prabowo justru menurut saya seperti itu terus. Memang konsisten seperti itu? Bukan karena ada masalah? Mungkin kemarin eventnya adalah memang rakernas ya, di mana Pak Jokowi hadir. Dan itu tentu Pak Jokowi adalah tamu yang paling spesial di antara tamu-tamu yang lain. Wajar di-mention. Tapi kan Pak Prabowo juga mau mention Pak Suryapalo. Semua di-mention. Kalau tahu saya, para Ketua Umum Pak Tenggol. Bahkan Ibu Megawati pun ya kan dipuji oleh Pak Prabowo kan bahwa saya nggak ada masalah dan lain sebagainya. Kenapa jadi muncul ini seperti seolah-olah ada masalah Bang Habib? Karena isu keretakan hubungan Jokowi-Prabowo itu berhebus pasca adanya demo besar-besaran menentang revisi Undang-Undang Pilkada. Kita review sedikit, dua bulan pemirsa jelang pelantikan Prabowo sebagai presiden malah muncul demo besar yang dipicu rencana balek DPR menganulir putusan MK soal threshold dan juga batas usia pencalonan. Prabowo diduga terganggu dengan dinamika politik pemerintahan akhir-akhir ini dan tidak ingin hal itu mempengaruhi pemerintahannya kelak. Kemudian pada saat Kongres Perutupan PAN, Kongres PAN tanggal 24 Agustus lalu, Prabowo menyinggung ada pihak yang terlalu haus kekuasaan. Prabowo menyatakan politik yang baik dan dapat meraih kekuasaan atas izin rakyat. Namun masih ada pihak yang terlalu haus kekuasaan sehingga kekuasaan hendak dibeli, hendak diatur sehingga merugikan suatu bangsa. Tidak sedikit loh yang mengaitkan pidato Prabowo itu dengan upaya merevisi Undang-Undang Pilkada hingga mengakibatkan masyarakat turun ke jalan. Nah puncaknya seolah tidak mau isu keretakan hubungannya dengan Presiden Jokowi itu berlarut-larut, Prabowo Subianto memuji Presiden Jokowi setinggi langit di berbagai kesempatan. Bahkan mengaku Jokowi itu adalah guru politik ya. Coba kita simak pernyataannya berikut ini. Dan maaf para profesor orang-orang pinter di mana-mana yang banyak bicara di podcast-podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda, Anda memang pinter. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Makanya kalau urusan tentara pertahanan banyak Prabowo, urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Mas Toto, isu keretakan hubungan Jokowi dengan Prabowo itu muncul setelah adanya revisi Undang-Undang Pilkada yang disusul dengan demo. Nah pertanyaan saya, apakah memang sengaja ada yang memanfaatkan momentum tersebut untuk membuat isu seolah-olah Jokowi dengan Prabowo ini ada masalah? Atau memang ada dasar logis mengapa muncul dugaan retak hubungan keduanya? Mungkin ada yang melihat ini sebagai sebuah analisis dari berbagai peristiwa. Belum tentu betul. Mungkin ada yang berharap juga mereka pecah. Mungkin juga memang sudah terjadi sebuah perpecahan. Tapi poin saya sebenarnya begini, kalau kita mau melihat secara objektif, termasuk saya pribadi. Nggak ada kok yang menginginkan dan senang ketika presiden dan nanti akan jadi mantan presiden, itu ribut. Tidak ada yang nyaman kok dengan kebekuan antar mantan presiden dengan presiden atau antar mantan presiden. Yang kita bicarakan kan bukan membaca hubungan mereka dalam konteks romantisme. Ini yang jangan salah ditangkap gitu ya. Hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi menurut saya akan baik-baik saja ke depan. Dengan catatan, nah ini garis bawahnya. Kalau Pak Prabowo tidak dianggap sebagai petugas Jokowi oleh sekelompok orang. Kalau Pak Prabowo dihormati prerogatifnya sepenuhnya ketika kemudian betul-betul sudah menjadi presiden. Ketika Pak Prabowo membentuk kabinet tidak ada lagi jatah yang namanya mantan presiden karena tidak dikenal dalam konteks tata negara. Ketika Pak Prabowo ingin membuat sebuah kebijakan, dia menempatkan dirinya kepala negara dan kepala pemerintahan tidak ada lagi yang ada di atasnya. Ketika, dan keriuhan ini kan tidak terjadi ketika kita berbicara misalnya hubungan baik antara Pak Prabowo dengan Jokowi. Konteks Pak Jokowi percaya Prabowo yang bisa kemudian bicara tentang keberlanjutan, melanjutkan kesinambungan. Kalau tidak diterjemahkannya dengan cara aneh-aneh harus menempatkan anaknya Jokowi. Itu yang menurut saya ketika ke depan polanya terjadi seperti itu, semua akan senang kok dengan hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ketika mereka bersepakat, Pak Jokowi yang bagus akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo, Pak Prabowo komit tentang program-program yang akan dilanjutkan. Tapi berhenti sampai level itu, bukan kemudian masuk dalam romantisme transaksi nanti ponakannya kah, relawannya kah, komunitas yang dibentuknya kah. Itu yang bisa mengganggu presiden terpilih siapapun itu dan keberlanjutan itu, itu bukan berubah menjadi suatu yang sifatnya positif, tapi akan berubah menjadi kong kali kong yang akan menyandera presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo. Tadi Pak Prabowo juga mengatakan bahwa untuk urusan politik daripada dengar ahli-ahli orang pintar yang berbicara di podcast, mending belajar dengan orang solo. Bang Adian, sepakat gak urusan politik belajarnya sama orang solo? Waduh, saya tidak mau berbicara soal suku dan etnis di sini ya, tapi kalau kita kembali pada apa yang ditanyakan pada Toto dan sebagainya, orang bilang kan begini ya, siapapun yang membangun hubungan dengan uang, maka hubungan itu berakhir seketika uang itu berhenti. Siapapun yang membangun hubungan dan karena kepentingan, maka hubungan itu selesai ketika kepentingannya selesai. Nah kalau kita bicara tentang pujian itu apa, Jokowi memuji Ibu Megawati setiap tahun, setiap tahun dipuji. Kongres dipuji, 2022 dibilang sangat cantik, kemudian 2021 dibilang konsisten terhadap ide-ide kerakyatan. Pujian, sebelumnya disebutkan juga teguh menjaga ideologi dan NKRI dan sebagainya, pujian itu mengalir terus. Tapi apakah dalam politik pujian itu berarti hubungan baik? Belum tentu, bahkan menafsirkan yang lebih dari pujian pun kita rumit. Cium tangan, apakah itu berarti cinta, sayang, dan mau melindungi atau bagaimana? Nah itu kan tidak ada kepastiannya, tapi yang saya pikir bahwa apa yang akan terjadi ke depan akan sangat mempengaruhi hubungan itu sendiri. Kenapa? Hubungan antara Prabowo sebagai presiden terpilih melalui pemilu kemarin dan Jokowi yang menyelesaikan jabatan sebagai presiden tanggal 20 Oktober pasti sangat berpengaruh. Bagaimanapun juga setelah tanggal 20 Oktober, menurut saya maka Prabowo akan berkomunikasi, akan bernegosiasi tidak lagi dengan Jokowi. Tapi kepada seluruh partai politik yang punya kursi di parlemen. Kenapa? Karena memang itulah mekanisme ketatanegaraannya. Bagaimana merumuskan anggaran, bagaimana membuat undang-undang pasal per pasal, tidak lagi dengan presiden yang sudah turun. Tapi dengan anggota DPR RI yang ada di parlemen, dari partai-partai yang punya kursi di parlemen. Nah apakah itu berarti renggang? Ya tidak renggang, sudah berakhir saja hubungan itu. Per-20 nih kalau menurut Bang Adian, 20 Oktober nanti setelah Prabowo ditantik. Misalnya gini, untuk sekarang karena situasi Jokowi masih punya kewenangan secara regulasi konstitusi untuk mengusulkan undang-undang, menandatangin undang-undang, ya pasti Prabowo tetap akan tanya pada Jokowi. Tapi secara konstitusi itu juga, tanggal 20 Oktober kewenangan Jokowi selesai. Kalau mau bicara APBN ketika dijadikan sebuah undang-undang, siapa harus bicara dengan siapa? Presiden terpilih yang dilantik harus berbicara dalam parlemen. Dalam situasi itu di mana posisi Jokowi? Ya sudah di luar keduanya. Itu loh, artinya... Harusnya hubungannya sudah selesai maksud Bang Adian? Secara konstitusional, ya pasti renggang. Itu loh, memutuskan gimana? Masa dipaksain nanya sama Presiden yang kewenangannya sudah tidak ada? Dia tidak bisa menandatangani undang-undang, yang nyusun menteri juga sudah bukan dia lagi. Bang Adian berbicara secara konstitusional ya, tapi sebetulnya yang kita ingin tahu kan, menurut Bang Adian seharusnya hubungan itu tetap dipelihara dengan baik, atau yaudahlah mendingan berjarak saja supaya Pak Prabowo-nya lebih bebas? Oh, gini-gini. Bagaimana hubungan secara personal itu urusan mereka ya. Tapi secara ketatanegaraan memang akan begitu. Oke, baik. Tidak bisa dipungkiri. Bang Manel, saya minta tanggapannya. Secara ketatanegaraan, jadi by nature, nantinya memang dengan sendirinya hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya tidak akan seperti sekarang, karena memang Pak Prabowo yang akan menjadi presidennya sudah akan berurusan lebih banyak kepada DPR. Ya, saya pikir dinamika hubungan Jokowi-Prabowo ini terjadi dinamika itu satu kelumrahan lah. Cuman kadang-kadang suka disalah tafsirkan gitu ya, untuk kepentingan politik tertentu. Ini dinamika yang mana, salah tafsir yang mana nih Bang? Ini kan kita sedang bicara tentang hubungan Jokowi-Prabowo, gitu ya. Jadi menurut saya itu kelumrahan saja, biasa saja. Soal isu keretakannya itu biasa saja? Ya, dinamika. Orang berhubungan menurut saya biasa saja. Ya, gitu loh. Gak ada yang luar biasa di situ. Tapi saya coba menarik ke belakang lebih jauh untuk melihat bagaimana proses dua toko ini kemudian memilih jalan politik persatuan. Kan dua toko ini sebenarnya pernah berkontestasi secara keras di dua kali pemilu. Dan faktanya hasil pemilunya juga, dua toko ini mendapatkan angka yang relatif besar dua-duanya. Artinya dua toko ini memang faktanya punya basis dukungan yang kuat, gitu ya. Nah, di periode 2019, Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk bergabung bersatu. Dan Pak Prabowo Gayung bersambut, ya. Sehingga Pak Prabowo menjadi bagian dari kabinet Pak Jokowi. Nah, jalan politik persatuan ini dalam seketika juga di periode 2019 pernah diuji sebenarnya oleh badai yang terjadi karena adanya krisis karena pandemi COVID-19. Di 2020 ya? Iya, di 2020. Nah, ternyata pemerintah kita mampu menangani dampak krisis karena COVID-19 ini dengan cukup baik. Oke. Dan menurut saya... Pas olat ke 2024 nih, Bang Panel. Apakah hubungan itu masih akan tetap baik setelah Prabowo menjadi presiden? Dan Jokowi tidak menjadi presiden lagi? Menurut saya, ya, kedua tokoh ini sama-sama menyaksikan bahwa jalan politik persatuan ini adalah satu keharusan yang luar biasa, manfaatnya sangat besar. Bahkan setelah 20 Oktober? Iya. Gitu lho. Jadi, kedua tokoh ini... Jadi tidak seperti yang Bang Adian bilang, bahwa nantinya secara natural akan renggang dengan sendirinya? Yang bilang Adian dong. Memang apa yang Bang Adian ngomong tadi? Saya pikir, ada hal yang strategis yang membuat dua tokoh ini bersatu. Ya, visi tentang bagaimana Indonesia bisa maju, itu syarat mutlaknya adalah politik persatuan. Hal strategis itu masih akan ada setelah tanggal 20 Oktober setelah Pak Prabowo menjadi presiden? Ya, itu yang mendasari Pak Jokowi kemudian melihat pentingnya keberlanjutan. Oke, baik. Gini, gini, Mbak. Sorry, sorry. Boleh nambahin nggak? Boleh, boleh. Jangan bilang kata Adian. Secara konstitusi memang katanya seperti itu. Bahwa APBN, undang-undang dibuat bersama oleh DPR dan presiden. Presiden yang mana? Yang menjabat. Saat itu Jokowi sudah tidak menjabat. Jadi jangan bilang kata Adian. Kata konstitusi, itu pertama. Terus kedua, jangan bilang kata Adian juga. Karena kata Prabowo, dia mengkritik soal kereta cepat, waduk-waduk, dan sebagainya. Yang diarahkan pada siapa? Yang bikin kereta cepat, sama yang bikin waduk dong arahnya. Kemudian dia bicara juga tentang pihak yang haus kekuasaan. Yang haus kekuasaan itu siapa? Yang akan berkuasa atau yang sedang berkuasa? Kan arahnya jelas. Kalau yang akan berkuasa, ya Prabowo tidak mungkin dia menyendiri dirinya. Jadi jangan bilang kata Adian, itu kata Prabowo. Jangan bilang kata Adian, itu kata konstitusi. Oke, Mbak. Iya dong. Oke, oke. Jadi jangan salah terus Adiannya. Nggak usah takut di salahin, Bang. Ublik juga memahami maksudnya seperti apa ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ada satu juga pernyataan yang dianggap cukup mengkhawatirkan karena Prabowo mengatakan bahwa dia akan memilih mendengarkan Presiden Jokowi ketimbang mendengar omongan-omongan dari ahli. Saya ingin tanya pendapat dari ahli di sini. Ada Prof. Ikrar dan juga Bang Doli nanti dari koalisi pendukungnya. Seperti apa tanggapannya? Sesuatu lagi kebersihan. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Eh, minum dulu ya. Dek. Ini kita sekitar 30-40. Emangnya, Dek. Pemirsa kopi luak, kopi nomor satu favorit semua orang. Rasanya nikmat, nggak bikin kemung, dan pasti selalu bikin kita happy. Pemirsa di rumah juga ya, selalu stok luak white coffee. Luak white coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Kita lanjutkan lagi kontroversi. Oke, Prof. Ikrar, kalau Pak Prabowo bilang pilih belajar dari Jokowi ketimbang mendengarkan para ahli, pernyataan ini buat Anda apa? Apakah ini mengganggu, meresahkan, atau biasa saja? Ya, kalau kita lihat dari sisi pendekatan ya, Pak Prabowo itu mungkin coba ingin menyatakan penghargaan pada Jokowi, walaupun saya tahu persis ya, sebagai seorang intelektual ya, biar gimana pun Pak Prabowo itu intelektual ya. Dan tahu ya, dari mana konsep negara, konsep masyarakat, konsep apa yang disebut dengan apa namanya parlemen dan sebagainya, dia tahu pasti bahwa konsep itu bukan keluar dari politisi, keluar dari kaum filsuf dan juga ilmuwan. gitu ya, jadi itu yang ingin saya katakan bahwa, kalau dikatakan bahwa daripada dengerin podcast orang-orang ahli gitu ya kan, mendingan saya langsung belajar pada Jokowi, pertanyaan saya yang dipelajari dari Jokowi apa? Kalau memang praktek politik yang dalam tanda kutip tanpa etika, bisa aja, tapi kalau misalnya saya yang ditanya misalnya kan, apa yang terbaik ini pasti akan bilang, bahwa kita itu ada konstitusi, ada undang-undang, ada Pancasila, kalau memang kita mau baik negeri ini, ikutilah aturan-aturan tersebut misalnya gitu kan. Tapi kalau memang kita mau misalnya mau seenaknya aja ngatur negara, se-anak udalnya dan memperhatikan hal-hal yang tadi saya katakan kaedah-kaedah yang juga ada yang disebut dengan apa istilahnya itu, kalau Anda misalnya memberikan sesuatu, Anda juga akan memberikan sesuatu pada rakyat ya. Karena kami mau dukung Anda, Anda juga harus memberikan sesuatu misalnya keadilan, kemakmuran, pemerataan dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu adanya memang dari kalangan-kalangan filsuf, budayawan, ilmuwan. Bang Habib, sebetulnya pernyataan seperti itu? Saya jawab langsung. Ya, pertama menurut saya kita nggak bisa ya menafsirkan secara serampangan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Bahwa Pak Prabowo menghargai pemikiran kaum-kaum intelektual itu jelas sangat nyata. Partai Gerindra itu dari dulu kuatnya di Dewan Pakar. Yang menelurkan berbagai konsep, visi, misi, program, kampanye, termasuk yang terakhir, Astacita dan lain sebagainya itu Dewan Pakar ya, yang terdiri dari kaum intelektual. Pak Prabowo sendiri adalah seorang putra dari seorang intelektual. Ya, Pak Mitro dan sejak remaja, sejak kecil memang dididik dalam tradisi intelektual. Kalau beliau mengatakan bahwa beliau belajar dari Pak Jokowi itu juga nggak salah. Karena hal tersebut memang sering disampaikan juga kepada kami secara internal, bahwa dalam konteks teori kepemimpinan, memang beliau mengagumi Pak Jokowi. Misalnya bagaimana memanage pertemuan-pertemuan yang efektif dalam pengambilan keputusan-keputusan yang strategis, dalam situasi-situasi krisis dan lain sebagainya, itu maksimal sekali, Pak Jokowi. Kemudian bagaimana memanage waktu sebagai presiden, bisa hampir sepanjang hari yang dilakukan adalah demi memaksimalkan kerjanya sebagai presiden. Dan itu tentu contoh yang baik, nggak ada salahnya menyampaikan apa yang baik tersebut. Berarti jangan kita baca statement Pak Prabowo itu berarti dia akan menutup. Jangan dipertentangkan, sama sekali tidak berarti. Tapi bukan berarti juga tidak akan mendengarkan ahli sama sekali, bukan? Tentu, tentu tidak akan demikian. Karena prakteknya, apa yang dilakukan Pak Prabowo itu adalah semua dalam pengelolaan partai, kampanye, bekerja di Kementerian Pertahanan, itu berdasarkan diskusi-diskusi beliau dengan kaum-kaum intelektual. Ada satu lagi pernyataan dari Pak Prabowo yang pada akhirnya memunculkan pertanyaan, apakah Pak Prabowo ini akan sangat-sangat meniru stylenya Pak Jokowi dalam memimpin. Kita simak pernyataan Pak Prabowo berikut ini. Jadi pada waktu alasan Pak, kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden, kami jemput di Merauke. Dia mau terbang duluan. Nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian dan aku sudah tahu ini. Pak maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Itu konteksnya adalah menteri ya. Jadi sebagian menteri di era Jokowi akan dijadikan menteri lagi di kabinet Prabowo Entaguyon atau serius ini, Bang Doli. Tapi menurut Anda kabinet baru kalau banyak diisi oleh wajah lama, masalah tidak buat Golkar? Pertama, saya ingin menjelaskan soal hubungan ini ya. Saya kira kita semua punya kepentingan. Bangsa ini punya kepentingan agar hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini tetap baik. Hubungan Pak Prabowo dengan mata-mata Presiden yang lain juga baik. Hubungan antar elit ini penting. Karena bangsa ini kan bangsa yang besar ya. Dan tantangan kita ke depan itu sebenarnya dengan negara kita ini kaya, segala macam itu adalah kan soal perpecahan. Jadi masyarakat ini kan harus selalu disatukan, harus harmonis dan itu dimulai dari elit-elitnya. Jadi saya kira kita semua punya kepentingan untuk itu. Makanya saya kemarin sebetulnya dari background ya, dari ide ketika ada yang munculkan soal Presiden Klub itu. Menurut saya itu penting. Bukan lembaganya, tetapi bagaimana menjaga hubungan komunikasi antar Presiden yang sedang memimpin dengan mantem-mantem Presiden yang kecil atau besar dia sudah punya kontribusi yang nyata buat bangsa ini. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu saya kira, dan mereka kan selama ini menunjukkan, kalau tadi disebutkan bahwa menghadapi satu case ada perbedaan itu biasa aja, itu dinamika gitu. Tapi yang penting tidak ada perpecahan, tidak ada keributan gitu ya. Semuanya bisa didialogkan, itu yang paling penting. Nah, soal kabinet ya, mau lama sama baru, itu kan tergantung hak prerogatifnya Presiden terpilih, itu yang paling penting. Saya kira Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih sudah punya preferensi lah ya, paling tidak 5 tahun terakhir dalam kabinet bersama dengan Pak Jokowi. Dia bergaul dengan anggota kabinet yang lain, pasti saya kira Pak Prabowo akan memilih yang terbaik ya. Siapapun nanti akan mengisi kabinet, apakah itu dari yang lama atau yang baru. Dan ini kan juga menunjukkan bahwa itu menjaga kesinambungan tadi itu ya. Jadi saya kira nggak ada masalah buat kita. Oke, tadi menyambung soal Bang Doli yang mengatakan penting, kita punya kepentingan bahwa hubungan antar pemimpin kita itu baik. Nah, Bang Adian, kita tahu belakangan terakhir hubungan Bumega dengan Pak Jokowi itu kurang baik. Nah, sekarang jadi muncul pertanyaan, apakah nanti ketika sudah selesai, apalagi dengan adanya ide Presidential Club ini, penting tidak untuk membaik-baikan, memiliki hubungan yang baik antar sesama Presiden atau mantan Presiden itu penting tidak menurut Bang Adian? Nah, kalau komunikasi pasti penting lah untuk semua pihak di bangsa ini ya. Tapi kan begini, situasi sekarang itu kan belum tentu sama dengan pas ke 20 Oktober. Kalau kita tanya di sini, kira-kira setelah tanggal 20 Oktober, powernya Jokowi hilang berapa persen? 50 persen ada? Lebih lah. Kata Bang Adian? Sebentar dulu. 70 persen ada? Pasti besar hilangnya. Oke. Dalam politik itu sederhana. Siapa kamu, sehingga ketika saya bergabung dengan dirimu, maka saya akan lebih kuat. Kalau kemudian saya bergabung dengan orang yang sudah kehilangan power, apakah itu menambah kekuatan saya atau menambah beban saya? Kan politik ini gampang kok ngitungnya. Nggak rumit-rumit amat gitu loh. Sama seperti misalnya, bagaimana nasibnya panel Barus dan Projo? Karena bisa jadi ganti nama tanggal 20 Oktober, jadi Probo misalnya, atau Prowo gitu loh. Itu bisa nggak kita duga? Ya bisa, Jokowi udah kelar. Kan ada Gibran, Bang? Oh, Progib. Gitu loh. Artinya, misalnya lu tanya ke gue, Ian, bisa nggak lu ramal kemungkinan Projo gimana? Kayaknya bakal ganti nama deh, kira-kira gitu loh. Kenapa? Jokowi udah kelar. Masa ngotot pakai Projo, 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 Projo mulu gitu loh. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu rumit kita pikirkan gitu loh. Oke, gue siapa? Habib siapa? Yang kalau kemudian kita bergabung, kita menjadi lebih kuat. Artinya kalau kemudian digabungkan dua kekuatan, kita jadi lebih kuat. Nah, kalau yang digabungkan satunya masih, satunya akan menguat, satunya melemah, buat apaan gitu loh. Tapi dalam konteks komunikasi, ya silahkan aja ngobrol bareng, ngopi bareng, nggak apa-apa. Tapi dalam konteks membangun bangsa dengan power, kekuatan politik pasti berubah. Kalau Prabowo dengan Jokowi masih gabung dalam konteks komunikasi yang baik, itu akan menjadi kuat atau tidak bang? Ya belum tentu juga. Yang dikomunikasikan apa? Itu loh, kopi kah? Sepak bola kah? Saya gini, saya nggak se-ekstrim Adian lah, tapi gini. Kok ekstrim sih lu? Bahasa lu? Saya melihat gini, saya gini, jangan buat dikotomi. Seakan-akan ada yang rindu terhadap persatuan, ada rindu terhadap keberlanjutan, sisanya nggak mau keberlanjutan. Yang sisanya tidak mau persatuan. Tidak. Semua bersepakat mengenai adanya persatuan. Dan mungkin mayoritas menginginkan adanya sesuatu yang berkelanjutan. Katakanlah seperti itu. Tapi jangan menerjemahkan itu secara sesat. Ketika bicara keberlanjutan, simple. Silahkan buat komitmen antara mantan presiden dengan calon presiden yang katakanlah di-endorse-nya mengenai program apa yang harus diteruskan. Karena publik itu akan merasakan programnya. Kalau diterjemahkan harus nitipin anak saya, itu yang sesat. Itu satu contoh. Ketika bicara, itu ekstrim ya, oke. Yang kedua, ketika bicara mengenai, itu contoh aja lah kalau kebetulan ada yang sama ya, ini susah. Yang kedua, misalnya berbicara mengenai persatuan. Sepakat semua pasti pengen ada persatuan. Tapi ketika bicara langsung dibenturkan pada, kalau tidak ada persatuan yang diterjemahkan hanya dalam konteks presiden dengan mantan presiden. Atau antar mantan presiden, seakan-akan negara konflik. Tidak ada urusannya. Kita aku wiko. Emangnya komunikasi Ibu Mega dengan PSB bagus atau tidak? Tidak bagus. Apakah publik menjadi konflik? Tidak. Konflik akan terjadi kalau aparat pergak hukum kita bermasalah. Kalau aturan kita dengan gampang diubah-ubah. Kalau kita tidak punya peran atas sosial yang dijaga oleh elit-elitnya. Tapi kalau persatuan diterjemahkan dengan bagi-bagi kursi antara mantan presiden, dengan presiden yang akan berkuasa. Itu yang berbahaya. Apa urusannya dengan publik? Itu yang sekarang saya lihat sedang terjadi. Ada sebuah pembenaran atas nama sebuah nilai-nilai yang seakan-akan luhur. Ujung-ujungnya apa sih? Bicara mengenai transaksi politik saja. Poin saya, saya ingin menjaga presiden terpilih loh. Kita sepakat nih. Mau dukung 01, 02, 03. Prabowo Gibran harus bekerja dengan baik. Salah satunya adalah kalau kita bersepakat, presiden bisa bekerja baik. Tidak boleh jadi petugas apapun. Termasuk tidak jadi petugas partai. Jangan jadikan juga presiden terpilih petugas dari mantan presiden. Berarti harus bisa lepas dari bayang-bayang Joko. Siapapun. Ya, saya juga nggak ngerti yang disampaikan Toto. Yang memaknakan keberlanjutan dengan sesat itu siapa? Yang memaknakan persatuan itu dengan sesat itu siapa? Saya tadi hanya cerita, ya, bahwa dua toko ini memilih jalan politik persatuan itu, dan jalan politik persatuannya itu juga bahkan diuji oleh sebuah peristiwa besar yang namanya pandemi COVID. Dan pandemi COVID bisa dikelola dengan baik. Itu buah dari pilihan politik persatuan tadi. Kita dipuji oleh bangsa-bangsa di dunia karena kita bisa mengelola situasi itu dengan baik. Artinya apa? Karena menterinya kerja bagus atau hanya karena Prabowo masuk di situ. Artinya apa? Ini sesat lagi loh. Artinya Pak Prabowo dan Pak Jokowi menyaksikan betapa dasyatnya jalan politik persatuan itu. Sehingga itu mendasari. Budi Sadikin kerjanya bagus, tapi kemudian nggak dilihat sama pandemi bagus gitu terkait COVID. Saya sering diskusi juga Mas Toto ini di berbagai kesempatan, ya. Mas Toto ini juga jangan kemudian apa yang sudah dilakukan di hampir 10 tahun Pak Jokowi ini, kemudian coba dinegasikan semua gara-gara urusan relasi yang kemudian berubah di satu tahun terakhir. Hanya karena, hanya karena. Nggak fair juga. Gitu loh. Banyak yang sudah dilakukan Pak Jokowi dalam 10 tahun. Saya tidak boleh. Dukung sama Bang Adian, didukung sama Mas Toto. Kita tunggu respon Bang Adian dan juga Mas Toto, tapi kita jadah terdiri dalam conversa, kontroversi kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Oke, langsung Bang Adian, apa yang mau ditangkapi dari Bang Panel Barus? Ya, begini loh. Pertama begini. Apakah kemudian kita mampu melewati situasi COVID kemarin itu karena bersatu? Iya. Antara, sebentar dulu. Antara Prabowo dan Jokowi. Jangan dinapikkan itu. Atau sebentar dulu. Atau jangan-jangan Prabowo dan Jokowi dipersatukan menjadi kompak karena melihat bahaya besar COVID. Boleh juga, benar. Sebentar dulu. Tapi di luar daripada itu, yang saya tidak setuju dari pernyataan Panel Barus, ketika mensederhanakan persoalan kemampuan kita sebagai bangsa melewati persoalan COVID itu hanya karena dua orang tidak. Oh enggak. Ada banyak peran orang lain di situ, biar dia yang menjawab nanti. Ada banyak peran orang lain di situ. Termasuk banyaknya. Niat saya disini, saya dengar. Sebentar. Termasuk banyaknya nakes yang gugur. Pasti, polisi. Kemudian polisi dan sebagainya. Itu kerja besar banyak orang. Bagaimana kemudian rakyat dengan sandar tidak keluar dari rumah, meninggalkan pekerjaannya, mengurangi makannya untuk menghemat biaya hidup dan sebagainya. Itu kerja bersama. Kalau begitu, siapa pahlawan COVID sesungguhnya? Seluruh rakyat Indonesia. Setuju. Kembali lagi ke topik kita. Jangan disederhanakan. Sudah setuju semuanya? Sudah setuju? Saya enggak menafikan apa yang dihubungkan. Saya enggak menafikan. Gue menjawab dia. Dia menjawab. Kenapa jadi lu menjawab? Gini lho. Politik persatuan yang dipilih Pak Jokowi Prabowo itu, itu terjadi sebelum COVID-19. Oke, baik. Dan jalan politik persatuan nasional ini dikuji oleh situasi badai COVID-19. Dan kedua, tempat ini menyaksikan betapa jalan politik persatuan ini sehingga menafikan perantahan. Sehingga menafikan perantahan-perantahan itu tidak benar. Karena Indonesia lolos menjadi negara yang luar biasa dalam mengelola COVID-19. Kita maju sekarang ke 2024 ya, setelah Pak Prabowo dilantik lagi ya. Jangan kembali lagi ke konteksnya. Gimana ceritanya itu COVID-19 kalau buahnya masih bertanggap? Bisa lah. Kenapa Pak Abid? Ada ratusan akas meninggal. Itu kan itu penanggap. Jalan politik persatuan itu kata Bang Panel Barus. Dan itu memang harus dilanjutkan hingga Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Hubungannya harus berada dengan baik. Apa yang disampaikan Bung Adian itu ada benarnya. Soal konstitusi tadi kan presiden berurusannya dalam konteks permusuhan undang-undang tentu dengan fraksi-fraksi di DPR. Tidak ada yang salah. Tapi kita harus ada sudut pandang yang lebih luas. Bukan hanya itu. Tidak bisa kita mengelola negara tanpa kita berdiskusi dengan sesama warga negara. Salah satu warga negara yang punya pengalaman menyelenggarakan negara. Yang punya kapasitas. Juga masih punya basis pendukung. Ya mantan presiden. Bukan hanya Pak Jokowi bahkan. Ada Ibu Megawati. Ada Pak SBY. Ada mantan-mantan wakil presiden yang punya pengalaman sekudang. Makanya Pak Prabowo kan kemarin menorong di bentuknya semacam presidencial club. Apapun itu bentuknya ya kan. Dimana beliau bisa meminta pendapat dari pemimpin-pemimpin yang pernah memegang kekuasaan sebelumnya. Termasuk ya Pak Jokowi ini. Jadi menurut saya tetap relevan. Hubungan baik, pola kerjasama antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini setelah Pak Prabowo jadi presiden dan Pak Jokowi jadi mantan presiden. Oke. Ada satu foto yang ingin saya tunjukkan. Tolong diputarkan teman-teman foto ketika Pak Prabowo itu ditanyai soal apakah akan melanjutkan IKN dan apakah akan berkantor ke IKN. Boleh ditampilkan? Saya ingin tanya ke Prof Ikar dan juga Bang Doli. Prof Ikar, kita tahu bagaimana hubungan baik Pak Jokowi dan Pak Prabowo ada yang khawatir bahwa karena hubungan saking baiknya akhirnya jadi tidak enak ketika seandainya Pak Prabowo melihat bahwa programnya Pak Jokowi di tengah jalan ternyata tidak perlu untuk dilanjutkan atau bahkan dia ingin mengubahnya. Seperti contohnya di foto ini. Kenapa foto ini menjadi viral? Karena penuh makna ya. Apa-apa itu kenapa? Penuh makna ini Bang Habib. Karena Pak Prabowo ditanyai langsung apakah akan melanjutkan IKN dan apakah akan berkantor IKN langsung di hadapan Pak Jokowi. Di sini Pak Jokowi melihat langsung ke arah Pak Prabowo. Pertanyaan saya Prof Ikar. Karena apakah karena landasan hubungan yang baik dan selama kampanye kemarin mengusung keberlanjutan apakah ini akan menjadi beban buat Pak Prabowo untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan programnya Pak Jokowi nanti? Kalau buat saya ya biar uga manapun setiap presiden kan memiliki apa program sendiri. Dan saya kalau melihat foto ini seperti melihat Pak Harto dengan Michael Kandesu. Saya akan-akan Jokowi itu kayak Michael Kandesu melihatin gimana? Lu tanah tangan belum? Lu tanah tangan ya. Ini yang buat saya ini sangat-sangat apa ya mengganggu buat saya ya. Kenapa demikian? Karena biar gimana pun ya Pak Prabowo tuh sudah punya program sendiri. dia tidak akan mengatakan bahwa saya akan stop IKN bukan nggak begitu tapi biar bagaimanapun ya namanya seorang calon presiden yang sudah berjanji pada rakyat untuk melakukan berbagai hal ya yang walaupun kita tahu banyak ya dari program-program itu yang sangat terlalu populis gitu kan makanya kemudian agak direm lah supaya jangan sampai nanti APBN-nya juga kedodoran. Dan buat saya itu penting harus dilihat ya bahwa rupanya pemerintahan sekarang ya baik itu Menteri Penerangan atau Presidennya juga itu kan juga tetap memberikan program untuk IKN tapi tidak sebanyak seperti yang pada tahun yang sudah berjalan. Dan biar bagaimanapun Pak Prabowo juga tertekan oleh janji dia kepada rakyat. Saya beri contoh misalnya memberikan misalnya sekolah yang makin bagus gratis kalau bisa sampai tingkat universitas ya memberikan makan siang gratis yang bergizi dan sebagainya dan sebagainya karena itu bagaimanapun itulah yang dicatat oleh rakyat bukan kemudian rakyat mencatat apakah dia akan melanjutkan proyek IKN atau tidak percaya itu tidak pasti akan dilakukan cuma persoalannya apakah itu dipercepat seperti yang diinginkan oleh Jokowi ataukah itu sesuai dengan kapasitas keuangan negara dan juga apa yang dipikirkan mengenai Indonesia masa depan menurut Prabowo itu. Bang Doli apakah ketika Pak Prabowo jadi dalam tanda kutip tersandra karena harus melanjutkan program-program Pak Jokowi ini juga menjadi concern buat Golkar atau seharusnya memang Pak Jokowi bebas saja menentukan Pak Prabowo bebas saja menentukan ingin melanjutkan atau tidak melanjutkan program yang mana Pak Doli pertama saya menanggapi bahwa sebetulnya persatuan yang dibangun oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan sebetulnya sudah terjadi pada saat Pak Prabowo masuk kabinet pada saat mereka bersaing dua kali dengan akhirnya Pak Prabowo mengikhlaskan dan kemudian Pak Jokowi mengikhlaskan menerima itu adalah simbol persatuan yang menurut saya satu ikhlas memberi satu ikhlas menerima kira-kira gitu lah ya itu simbol persatuan yang disampaikan tadi jadi bukan soal covid soal apa dimulai dari-dari awal itu sudah bersatu sejak 2019 2019 contoh saya mau bilang jalan politik persatuan ini bahkan di uji oleh situasi luar biasa kan sudah sepakat jadi persatuan itu sebenarnya sudah kelihatan nyata nah kemudian ke depan saya kira proporsional saja saya yakin Pak Jokowi faham posisinya sebagai presiden dua perode yang dulu juga di awal sama dengan yang dialami oleh Pak Prabowo nanti pada saat pengalihan dari Pak PSBY ke Pak Jokowi gitu loh bagaimana Pak Jokowi memahami posisi Pak SBY sebagaimana presiden dan dia adalah presiden yang terpilih yang harus melanjutkan pekerjaan dan pembangunan Indonesia ini saya kira juga nanti juga akan seperti itu sama dengan Pak Prabowo juga faham bahwa dia adalah presiden yang dipilih rakyat yang tentu dia kemarin menyampaikan visinya yang bagian dari visinya itu adalah soal keberlanjutan yang juga diterima oleh rakyat gitu loh jadi saya kira kita dudukkan secara proporsional saja ya apakah itu juga dalam konteks ketatanegaraan walaupun maupun juga dalam konteks hubungan psikologis antara seorang mantan presiden dengan presiden jadi buat saya kira buat Golkar kita kembalikan kepada posisi yang proporsional itu saja baik-baik ada satu lagi statement yang menarik dari saya bingung antara viral dan diviralkan saya juga berapa kali tanya soal ini masalahnya dimana gitu kan Pak Prabowo itu ngomong dimana saja mau di depan Pak Jokowi mau di belakang Pak Jokowi mau di forum terbuka partai mau di forum internal ngomongnya tetap sama terutama soal IKN dan lain sebagainya jelas dilanjutkan boleh ada pertanyaan satu gak biar konkret yang orang penasaran itu adalah masuk ke pertanyaan ini adalah Pak Jokowi kan jelas tadinya Juli targetnya akan kerja di IKN artinya yang saya tangkap dan publik tangkap adalah ketika bahkan Pak Jokowi ingin ngantor sebelum selesai masa jabatan logikanya adalah begitu ada Presiden baru dilantik terpilih kalau konteks keberlanjutan berarti Presiden baru terpilih itu akan langsung ngantor juga di IKN pertanyaan saya yang jadi pertanyaan juga netizen adalah Pak Prabowo itu sebenarnya akan ngantor langsung gak sih setelah dilantik jawabannya setelah jadah pekerja tetaplah di kontroversi dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Kopi Rasa Kopi Luak Kopi nomor satu favorit semua orang rasanya nikmat gak bikin kembung pastinya dan selalu bikin kita happy Pemirsa di rumah jangan lupa selalu stok Luak White Coffee Luak White Coffee Kopi nikmat nyaman diminum kita lanjutkan lagi perbincangan di kontroversi segmen terakhir Bang Habib langsung dijawab pertanyaan Mas Toto tadi jadi apakah Pak Prabowo akan langsung saya sampaikan pertanyaan Mas Toto pada kesempatan pertama ketemu Pak Prabowo saya akan sampaikan jadi belum tahu jawabannya tanya langsung ke Pak Prabowo nanti ya ketika sudah ini ya oke biar kita selesai ya berbawasan soal IKN kita move on Prof Iqrar saya ingin tanya ada satu pernyataan yang tadi sempat kita bahas di belakang sana soal Pak Prabowo sempat mengatakan bahwa dia akan mengejar koruptor itu sampai ke antar tiga dan kita membahas apakah itu akan berlaku untuk semuanya termasuk untuk kalau ini berkepentingan ini berhubungan dengan orang-orang di sekelilingnya orang-orang yang dekat dengannya selama ini ya biar gimana pun Pak Prabowo itu kan seorang gentleman ya dan juga tapi dia juga harus tahu juga bahwa gentleman itu bukan cuma hubungan antar sahabat ataupun hubungan antara atasan bawahan tapi juga janji kepada rakyat seperti yang juga diungkapkan Habib ya saya nonton apa namanya itu pembicaraan beliau juga ya soal itu ya akan mengejar sampai ke antar tika sekarang pertanyaan kita ya bagaimana dengan kasus gratifikasi dugaan gratifikasi dugaan gratifikasi atau dugaan apa namanya itu blok medan misalnya kan itu juga harusnya ditangani ini yang menimpa keluarga Pak Jokowi itu maksudnya Prof betul kenapa demikian kita memang harus menganut azaz praduka tak bersalah tapi jangan kemudian itu tidak tidak diungkap-ungkap seperti sekarang KPK kan juga nggak berani saya beri contoh misalnya masa KPK nggak tahu si Kaisang ada di mana sampai kemudian iklan anak hilang itu muncul di mana-mana itu kan itu kan suatu penghinaan terhadap KPK dan saya juga heran kenapa Kaisang anak Presiden yang dulu menjadi ketomong PSI waktu dia baru jadi ketomong berani dia muncul di mana-mana sekarang kayaknya nggak nggak berani muncul orang Jakarta tidak berbicara spesifik hanya soal Kaisang atau keluarga Pak Jokowi tapi soal komitmen Pak Prabowo nanti soal pencegahan atau penindakan jadi kita itu harus benar-benar equality before the law tidak equality before the law dimana saya nggak ngerti apa yang maksud Prof Iqrar apa kecuali semua yang beliau sampaikan hanyalah asumsi yang sangat-sangat subjektif dimana ada kasus yang melibatkan orang-orang yang disindir-sindir itu kalau bicara soal hukum tentu kita bicara bukti kalau nggak ada masalah nggak bisa jadi masalah tapi yang disampaikan Pak Prabowo adalah sesuatu yang normatif akan menindak tegas pelaku tindak pidana korupsi walaupun lari sampai kemanapun dan ini pernah dibuktikan Pak Prabowo ini kan memimpin partai politik sekian belas tahun begitu ada kader Gerindra yang tersangkut kasus korupsi ditindak tegas artinya soal komitmen nggak perlu dipertanyakan lagi siapapun jadi kita kalau ketika kita bicara normatif siapapun nggak relevan lagi menyebut contoh-contoh apalagi contoh-contoh yang disindir-sindir itu tidak berdasarkan bukti tidak relevan ngomong-ngomong soal relevansi karena waktu kita terbatas Bang Adian relevansi Jokowi dengan Prabowo pasca 20 Oktober menurut Anda akan seperti apa? apakah hubungan keduanya masih akan tetap relevan terjaga seperti saat ini atau semuanya akan berubah ketika 20 Oktober berubahlah pasti berubah itu nggak mungkin sama dan menurut saya Gerindra juga akan akan mengajak diskusi teman-teman partai yang punya kursi di parlemen karena yang teker nanti cuma dua kok DPR sama Prabowo undang-undang APB cuma berdua aja itu itu loh terus peran Jokowi di situ apa? nggak ada paling kasih nasihat misalnya ini kebanyakan agar ini geser kemarin tapi keputusan murni presiden terpilih Prabowo parlemen konstitusional itu bukan hayalan Adian bukan asumsi Adian nah saya mau menjawab soal Antartika saya akan kejar koruptor sampai lubang semut pasti nggak mungkin kenapa? lubang semut kecil banget kedua saya akan kejar sampai Antartika saya baru baca tadi minus 8, 9 yang mau lari ke sana siap nih? yang mau lari ke sana meninggal yang ngejar juga meninggal minus 8, 9 bos gue baca benua Antartika itu artinya terlalu bombastis tapi nggak apa-apa sebagai sebuah niat kita hargai lah kalau kemudian contohnya terlalu ekstrim sehingga terkesan tidak mungkin ya faktanya begitu oke yang penting niatnya lah ya kita tangkap lah maksudnya seperti apa baik Bapak-Bapak terima kasih atas niatnya sudah datang ke kontroversi hari ini dan kita sudah berdiskusi bersama nanti kita akan lanjutkan lagi di kesempatan yang berikutnya karena tinggal satu bulan lagi ya Pak Prabowo akan segera dilantik menjadi presiden terpilih Republik Indonesia Pemirsa setiap pemimpin ada masanya setiap masa ada pemimpinnya boleh saja mendengar masukan dari pemimpin terdahulu tapi yang paling penting dengarkanlah suara rakyat saya Zelfia Iskandar pamit ulundiri sampai jumpa lagi di kontroversi berikutnya selamat malam selamat menikmati menikmati